Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik anak-anakku semuanya Kali ini Mr. Bonar akan memberikan penjelasan Mengenai aplikasi Figma Nah, kita akan membuat Desain website personal Jadi akan membuat website personal Website profil kita sendiri Nah, baik caranya bagaimana Mr. Nah, kalian silakan buka aplikasi Figma Dengan browser kalian Contoh menggunakan Google Chrome Atau Safari Nah, Mr. akan membuka aplikasinya Namanya Figma Kita akan menggunakannya online Nah, jadi situsnya adalah Figma.com Figma .com Seperti ini Lalu kita enter Nah, jangan lupa kalian harus login Dengan akun Google kalian Masing-masing ya Oke Mr. akan membuat draftnya Nah, ini kita buat draft atau new file ya Silakan di klik new filenya Nah, lalu disini ada Blank canvas iPhone desktop Kita gunakan yang desktop Ini ya Kita klik desktop Lalu kita create file Oke Create file atau buat file Ya, kita tunggu dulu loading Nah, baik Tampilannya akan seperti ini Bentuknya kotak persegi ya Nah, ini akan Menyerupai tampilan website Ya, pertama Mr. akan Mengimport ya Mengimport atau memasukkan Gambar profil Mr. Boleh menggunakan foto Pribadi sendiri Boleh Untuk profil kalian Nah, Mr. menggunakan gambar ilustrasi ya Yang sudah di download Mr. Boehner Ya Lalu Pertama Silakan buka disini Main menu Ya Ya, lalu kita Cari File Ya Place image Ini Klik Nah, kita cari Ya, Mr. sudah ada di Folder dokumen Nah, Mr. pakai Gambar ini Yang PNG Nah Ini ada Gambar plus ini ya Nah, ini Mau ditaruh di mana Ya Taruh sini Mr. Nah, sini saja Nah, lalu bisa digeser-geser Menggunakan mouse Nah Ukurannya kira-kira segini Kalau kalian mau Mengubah ukurannya Silakan menggunakan Tombol shift pada keyboard Ya Shift pada keyboard Nih Langsung Ya Di ujungnya bisa Ditarik Atas atau ke bawah Ya Untuk membesarkan Dan mengajarkan Nah, ini Ilustrasi Mr. Nah, ini Contoh saja Nah, lalu kita Buat Namanya Button Nah, setiap website itu Pasti ada Button-nya Ya Oke, Mr. akan Membuat button Di sini Klik Lalu Mr. akan Buat button Di sini Ya Sini Ya Katakanlah ini Button ya Buat Menggunakan kotak Atau rectangle Ini ya Oke Sekira-kira Kalian buat Sendiri ukurannya Ya Lalu Mr. kasih Biar agak melengkung Nah, Mr. mau kasih Radiusnya Ya, ini ya Gunakan yang sebelah kanan ini Ini ada gambar melengkung ini Nah, Mr. gunakan Angka 20 Nah, nanti agak melengkung Seperti ini ya Nah, Mr. agar tombolnya terlihat Ya Tombolnya terlihat Nah Lalu Mr. kasih warna Ya Warna Tombolnya Mr. kasih warna Biru tua Nah Ya, kayak gini Biru Terserah kalian mau kasih warna Apa saja Boleh Mr. akan kasih biru Oke, lalu Di sini ya Kita tulis Ya Kita tulis Menggunakan Tool text Ya, ini di atas T Klik text Lalu kita tulis di sini Klik di sini Menggunakan mouse Ya Tulis About Ya, about Ini Nah, tentang ku Ya Nah, ini terlalu kecil Kalian geser ke tengah Nah, ini terlalu kecil Mr. caranya Gimana agar Besar Ya, silahkan di klik Textnya Lalu kita Rubah Di sini ya Di menu text Ini ya Di sini ada settingannya Kalian rubah Menjadi Terserah mau 24 Terserah mau 24 Atau 36 Biar terlihat Mr. menggunakan yang 36 Nah, kita geser sampai ketemu tengah ini Ya Ada tanda merahnya tadi Lalu Mr. buat bold Ya Bold Atau tebal Nah, di sini ada reguler Kita buat bold Nah, seperti ini Ya, lalu warnanya Mr. ganti warna putih Ya Klik dulu ya Tulisannya di klik Lalu di sini ya Ini scroll bisa Pakai mouse Di scroll Nah Terus di menu fill Ya, ini Klik Lalu kalian bisa merubahnya Warna putih Nah Sudah jadi Tombol Ya About me Nah Lalu di sini Mr. akan menuliskan Text Ya Untuk memberi tahu Bahwa Ini adalah Mr. ya Mr. gunakan tombol Atau tool T Di sini kita tulis Ya Hello Hello 3 titiknya Terserah kalian boleh membuat yang lain Kita Bersapa dulu ke Ke user ya Atau ke namanya Pengunjung ya Pengunjung websitenya Ya Nah Hello Kita enter Hello My Name Is Gunnar Ya Base Nah Bertempat di Base in You Yogyakarta Ya Seperti ini Oke Nah Kayak gini Mr. naikkan sedikit Ya Segini Oke Terlihatannya Tulisannya kurang besar Kita besarkan Ya Menggunakan menu Text Ya Sini Mr. nampat Nah Seperti ini Hello My name is Bunar Based in Yogyakarta Nah ini contoh Oke Sudah jadi Halaman awalnya Ya Ini halaman awal Nah Kalian bisa Menseleksi semuanya Untuk Mengatur Jaraknya Kira-kira Seberapa Nah Kira-kira Segini Kalian bisa Seleksi Menggunakan Mouse Oke Bot Mida Seperti Ya Ini contoh Nah ini adalah Menu awal Ya Atau Home Biasanya Terus Mr. akan Merubah Warna putih Ini Menjadi Warna Kita Rubah Fill Lalu Kita Rubah Warnanya Menjadi Biru Tua Nah Ini bisa Diatur Biru Tua Atau Biru Muda Biar Terlihat Kontras Oke Nah Warnanya Berarti Ya Sudah Segini Aja Warnanya Kalian bisa Mengaturnya Sendiri Seperti Ini Agak Mudah Dikit Nah Seperti Ini Baik Lalu Ini 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 Adalah Menu Awalnya Kalian Boleh Kasih Gambar Gambar Atau PNC PNC Image Yang PNC PNC Gitu Ya Boleh Atau Kasih Hiasan Hiasan Terserah Mau Hiasan Apa Saja Boleh Mister Kayaknya Mau Kasih Hiasan Ini Kotak 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 Gini Kotak Kotak Gini Biar Agak Dipermanis Ya Ini Terus Buat Kotak Lagi Yang Tipis Ini Ya Boleh Untuk Kita Ganti Warnanya Putih Ini putih juga boleh putih juga boleh terus kasih lagi di sini kita kasih finishing warna putih ya kasih lagi warna putih oh di atur lagi fotonya putih fil ya kembali ke fil nah oke sip dah ya Hai baik lalu nah mister Hai ini bisa dikasih boleh kasih kotak ini Hai ini biar ada variasinya ya Mister kasih warna Hai ini dikit bisa dikebelakangin ya Klik Kanan ya fotonya tadi Mister mau kasih depan nah ini ini diharus dikasih belakang Klik Kanan lalu Hai nih send back nih send back ini atau yang ini bisa send to backnya jahat gini terus fotonya gini ya ininya Mister kasih warna putih ini aja atau biru biru lagi bisa cari warna dan biru sendiri yang beda iya ya terlihat nah kayak gini oke sip ini agak geser ke sini ya oke dah ya udah jadi ini tampilan home atau tampilan awalnya ya pada website personal kita ya Nah lalu Mister akan membuat nah ini about me ini akan menuju ke pet selanjutnya atau menuju ke halaman selanjutnya ya Nah kita buatlah kita zoom out menggunakan CTRL atau komen ya tahan oke lalu di Scroll menggunakan mouse nah ini zoom out namanya ya jumat zoom in tinggal Scroll Scroll dinaja nah terus Mister mau buat page lagi ya sama seperti ini di sebelah sini ya page kedua atau halaman kedua ya atau ini desktop 1 kita berdiskop 2 ya klik disini di frame ya ini gambar ini gambarin ini icon ini ya Nah ini tool frame klik saja lalu kita pilih disini sebelah kanan kita pilih desktop disini Nah kita pilih desktop ini ya klik sama seperti yang tadi Nah kita tarik disini Iya ini adalah desktop 2 nah ini desktop 1 atau halaman 1 ini halaman 2 ya Nah halaman 2 juga eh zoom in ya CTRL atau komen ditahan pakai Scroll mouse ya Nah lalu Mister akan membuat disini warnanya juga sama seperti ini caranya gimana Mister biar warnanya sama ya Hai ke kalian bisa ke ini klik ini klik klik warna klik desktop 2 lalu di file ini warna ya klik lalu kalian pilih ini ada gambar pipet ya ini untuk mencontoh warnanya nah diklik saja nah agar sama kalian gunakan warna ini ya disini diklik pipetnya sudah terlihat klik saja klik saja klik saja Nah otomatis dia akan tampil seperti ini ya Oke Scroll out lalu disini kita buat tulisan teks kita buat teks ya about me nah tentangku ini profil kalian ya kita tengah kita kita tengah kan ya ditengahkan lalu tulis lagi dibawahnya nah tulis aja ceritakan pakai bahasa Indonesia juga boleh saya gini boleh kelas 6 hai 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 as 6 Hai 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 hit SD Hai budimulia dua Oh ini terlalu lebar ya kalian bisa tengahkan ke sini Oke, tulisannya Lalu dikecilkan saja Terus boltnya ini Kita hilangkan Biar tidak tebal Ini diganti boltnya Ganti regular Nah, terus size-nya kita turunin Jadi 24 Biar tidak terlalu lebar Atau 36, biar tidak terlalu Besar Kita tulis Mulia 2 Terus Saya Lahir di Yogyakarta Ya, terus Kita tengahkan Nah, ini sepertinya Kita harus buat Di tengah Ya, rata tengah Tulisannya Nah, bisa menuju ke menu text lagi Di sini ada rata kiri Rata tengah Rata kanan Klik saja rata tengah Nah, seperti ini Oke, terus Ini ya Ya, warnanya kita bisa rubah Ya, abutnya Abut minya Nah, di sini feel Boleh dirubah-rubah sendiri Ya, ini Warna Biru lagi Biru tua Boleh Atau ungu Terus Ininya diganti warna Hitam Hitam Agak keabuan Juga boleh Nah, kayak gini Terus kita kasih Variasi lagi Ya, kita kotak Kasih variasi lagi Kayak tadi Ini Kasih warna Putih Boleh Segini Kita kasih Variasi lagi Warna Putih Terus Kasih lagi sedikit Sini Warna Putih Terus Kasih lagi Dikit sini Warna Putih Nah Ya Turunkan Iya Iya Nah, lalu Kita buat Tombol lagi Di bawah sini Ya Oke Semua seperti tadi Dikira-kira sendiri Kita buat Rounded Ini ya Rator radius Ya Ini 20 Nah Terus Warnanya Kita bisa Samakan Di sini Nih Menggunakan Fill Lalu pipet Ini ya Logo icon pipet Kita klik Nah Sudah jadi Oke Lalu Tulisannya T Kita tulis Back 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 Kembali Atau Home 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 Nanti kembali ke sini Back saja Back Back Tadi ukurannya 24 Kita samakan Seperti tombol yang Pertama Back 24 Atau 36 36 36 36 Lalu kita Bold Ya Atau tebalkan Di sini ya Oke Kita tengahkan lagi Warnanya Tulisannya putih Fill Putih Iya Dah Oke Sudah jadi Satu page Dan dua page Atau Desktop 1 Desktop 2 Nah Lalu kita Ya Buat Agar Tombol ini Bisa menuju ke sini Dan tombol ini Bisa kembali lagi Ke sini Caranya gimana Oke Pertama Kalian Buat Tombol ini Menjadi Group Ya Jadi satu Ini di blok Ya Satu gini ya Blok Klik kanan Ya Klik kanan mouse Lalu Group Mana Group selection Ini ya Klik Nah Yang ini juga sama Bloknya dari sini Dari luar Kita blok Ya gini Kotak ini sama tulisannya ya Biar semuanya ke blok Klik kanan Lalu Group Selection Ya Nah ini sudah Kalian klik ini sudah Aman Ya Sudah Jadi satu Oke Kita kembalikan lagi Nah Kita zoom out Ini kita Antasin sedikit Segini Iya Oke Antas sedikit Iya Oke Nah Terus Kalian masuk ke menu Nah disini ada desain Disini ada prototype Inspect Kalian menuju ke Menu prototype Ini ya Klik menu prototype Ya Kita buat prototype nya Nah kita klik ini Tulisan ini About me Atau kotak About me ini Klik Lalu disini ada lingkaran Atau tanda plus Ini ya Kalian klik Tahan Klik tahan Tarik Sini Nah Ke page 2 Ya Biar nanti Dia klik ini Dia akan masuk ke Sini Nah ini di close aja Gak apa Lalu back Ini juga sama Nah ini ada lingkarannya Terus ada tanda plus nya Kalian tarik gini Kembali lagi ke sini Ya Nah artinya Kalian bisa kembali lagi Ke sini Jika kalian Menekan tombol back Ya Kita close Nah sudah jadi Ya Nanti akan tampil tanda Ini Play Ya kayak gini Nah terus kita coba Kita coba Prototype website nya Ya Nah kalian bisa Ini mister agak geser dikit Biar Bervariasi dikit Oke Sudah Ya Kalian bisa Masuk Ke Ini Klik ini dulu Desktop 1 Lalu kalian Tombol ini Ya ini ada Tombol Present Atau play Ini ya Kita klik Nah ditunggu dulu Nanti akan tampil Website Desain website kita Ya Oke Iya Ini sudah jadi tampilannya Kita bisa kecilkan sedikit Nah kayak gini Biar kalian lihat ya Terlihat Nah bisa klik About me Nah Masuk ke Halaman kedua Atau ini back Halaman pertama Ya Menu juga Halaman kedua Dan halaman pertama Ya Seperti ini Oke Ya Baik anak-anak Itu dulu dari Mister Bunar Cara membuat Prototype Desain Website Website Personal Ya Website kalian Ya Kurang lebih Seperti ini Tampilannya Bisa kalian Variasikan sendiri Ya Di rumah Silahkan Dibuat Sebagus Mungkin Menurut kalian Ya Baik Anak-anak Terima kasih Kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton